Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman hebat Apa kabar hari ini Semoga kita semua sehat Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Mengenai bibingan dan kosling Untuk kita tetap setelah simak pembahasannya Ya di pertemuan kali ini Kita akan sama-sama Membahas mengenai Etika pergaulan dengan teman sebaya Ada yang sudah tahu Sebelumnya itu Masalah pergaulan remaja dewasa ini Sering menjadi topik pembicaraan Pergaulan remaja adalah Kontak sosial diantara remaja Atau dalam kelompok sebaya Yang sering kita sebut dengan peer group Teman sebaya itu apa sih? Teman sebaya adalah orang-orang yang seumuran dengan kita Dan kelompok sosialnya Seperti teman sekolah Teman kerja Ataupun tetangga yang membina hubungan baik dengan kita Membina hubungan yang baik Antara sesama Merupakan suatu hal yang penting dilakukan oleh setiap orang Dengan begitu Akan terciptanya Hubungan yang sangat harmonis dan Nyaman satu sama lain Tapi untuk itu sangat diperlukannya Etika pergaulan dengan teman sebaya Apa sih itu etika pergaulan? Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya Yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan Sedangkan pengertian etika pergaulan yaitu Sopan santun atau tata kerama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan Serta memiliki Serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain Jadi Kita semua walaupun mementingkan dan mendaulukan kebutuhan secara pribadi Tetap membutuhkan dan memerlukan orang lain Agar terjadinya hubungannya harmonis Kita perlu membina hubungan yang baik dari sekarang Sehingga nanti kedepannya akan tercipa hubungannya selaras Serahsi dan seimbang jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat Yang selanjutnya Cara membina pergaulan dengan teman sebaya yang baik Itu dengan apa secaranya? Oke, kita simak Yang pertama dengan belajar menghargai Pada dasarnya Semua orang yang ingin dihargai Tidak peduli apakah dia berpangkat atau tidak Dia miskin atau kaya Atau sesama agama Ataupun beda agama Dan beda suku Ataupun beda suku Kita wajib menghargai satu sama lain Yang kedua Belajar menghormati Setiap orang selalu ingin dihormati Oleh karena itu Janganlah kita menghormati orang lain Karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan saja Hormati semua yang ada Tidak membedakan umur Tidak membedakan pangkat ataupun status Yang ketiga Memiliki sikap mau mengerti Maksudnya Sikap mau mengerti ini Dalam keadaan Keadaan orang lain Ini merupakan dasar atau perbuatan yang terpuji Sebab Orang yang mempunyai sikap ini Mengerti keadaan satu sama lain Dan membutuhkan Kesadaran Yang ditumbuhkan dalam diri dan hati nurani Oleh karena itu Dalam membina hubungannya baik Sudah seharusnya Kita mau mengerti keadaan orang lain Tanpa pandang bulu Artinya kita harus menghindari sikap Acu tak acu Atau tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita Yang selanjutnya Mau memberikan pujian Dalam artian seperti ini Bila kita memiliki teman yang berprestasi dalam suatu bidang Apapun hasilnya Dan Jeripayahnya Maka sebaiknya kita harus memberikan pujian Atau apresiasi dengan ikhlas ya Sebab pemberian pujian yang Sesuai dengan keadaannya Artinya itu Tanpa dibuat-buat Akan memberikan pengaruh positif Bagi teman kita Karena Pujian yang diberikan itu Dapat membuat Teman-teman kita lebih bersemangat lagi Jadi Jangan pelit untuk memberi pujian ya Yang selanjutnya Mampu memberikan motivasi Nah Perjalanan hidup seseorang Tidak selamanya berjalan mulus Artinya Adekalanya Yang mengalami masalah Seperti patah semangat Ataupun putus asa Sehingga Kita mungkin kehilangan semangat Malas Dan tidak bergeirah Bila kita mempunyai teman yang seperti itu Maka Berilah motivasi Atau dorongan Sehingga Teman kita bisa tumbuh kembali Rasa pecah dirinya Dan bersemangat Oleh karena itu Dalam membina hubungan yang baik Sebaiknya nih Kita harus Pandai-pandai Memberikan motivasi Khusususnya Kepada teman-teman Yang sedang mengalami masalah Selanjutnya Tidak bercanda Keterlaluan Kalau kita Sedang bergula Bergurau Ataupun bercanda halal kecil Mungkin tidak masalah Tetapi kalau sudah Di luar itu Maka hubungan itu Bisa langsung letak Nah cepat-cepat Kita harus minta maaf Yang selanjutnya Menjaga persahabatan Menjaga persahabatan adalah Menjadi pendengar baik Dan saling menghormati Satu sama lain Hormati saran teman Dan dengarkan apa saja Yang diungkapkan Ambil sisi positifnya Sebagai kritik yang membangun Nah kepribadian berbeda Antara kita dan sahabat Akan menjadi pelengkap Satu sama lain Yang terakhir Jangan pernah mengkhianati Kepercayaan yang diberikan Jadi Percaya Ketika kita mengkhianati Sebuah persahabatan Maka tidak akan Mendapatkan Sahabat yang baik lagi Beri dukungan kepada mereka Untuk sukses Dan selalu mengagumi Prestasinya Ketika ada konflik Di antara Persahabatan itu Maka selesailah Dengan selanjutnya Terbuka satu sama lain Memaafkan Memang tidak gampang Tetapi Memaklumi Bahwa setiap orang Dapat membuat Kesalahan Dan Demi kebaikan Menjaga kesalahan Menjaga persahabatan Agar tetap utuh Nah Yang selanjutnya Unsur etika Yang perlu diperhatikan Dalam pergaulan Dengan teman sebaya Yang pertama Pilihlah teman Yang berahlak Baik Dalam artian Ini ke arah yang positif Tidak yang Negatif Yang kedua Berteman dengan Yang memiliki semangat Dan belajar tinggi Jika kita berteman Dengan orang yang memiliki Semangat tinggi Atau motivasi Kita akan terbawa Untuk semangat Dan menuju Sebuah perubahan Yang ketiga Kembangkanlah sikap Saling menghormati Dan menghargai Di antara teman kelompok Jadi Kita harus saling menghargai Menghormati Apapun itu Apapun agamanya Apapun rasnya Dan sukunya Yang keempat Kembangkanlah sikap Saling membantu Dan memberikan saran Dalam kelompok Anda Jika teman kita Sedang ada masalah Kita Harus bisa Memberikan saran Kepada dia Untuk penyesaian masalahnya Yang selanjutnya Optimal Sikap solidaritas Antara teman sebaya Ini dalam artian Kita sama-sama Memiliki semangat Bersama untuk Melakukan perubahan Solidaritas Setiap kawan Dan yang terakhir Hindarkan pola Pola perilaku Yang menanggar Norma-norma Seperti norma Agama Dan norma Sosial Jadikanlah Kelompok Anda Atau Teman-teman kita Sebagai wahana Untuk belajar bersama Seperti berdiskusi Pelajaran Tugas-tugas Atau pemecahan Masalah-masalah Yang dihadapi Baik individu Maupun kelompok Nah Diharapkan dengan Kita Mengetahui Atau kita sudah Belajar etika Dalam pergaulan Dengan teman sebaya Kita bisa memiliki Etika yang baik Yang sesuai Pada norma-norma Berlaku Dan bisa diterima Sebagai Dan bisa diterima Sehingga Tidak adanya Perselesaian Diantara Teman sebaya Terima kasih Telah menyimak Video Pembahasan materi Hari ini Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Audio Jump